Ternyata bukan hanya Putri Dayana yang jadi korban patah hati akibat Camilla Parker Bowles Menurut sebuah film dokumenter terungkap, ada lagi wanita yang patah hati karena hubungannya dengan Pangeran Charles Yang kini menjadi Raja dan Camilla Pangeran Charles dikabarkan mengencani lebih dari 20 gadis untuk menjadi calon istri, seorang wanita yang cocok untuk menjadi ratu Selama pencariannya, Pangeran Charles berkenalan dengan Lady Jane Wallisley, putri dari Duke of Wellington pada tahun 1973 Dengan penampilannya yang memposona dan memiliki status sosial yang tinggi Jane dinilai sebagai kandidat utama untuk menikah dengan Pangeran Charles Namun, Jane segera menyadari ada wanita lain dalam kehidupan Charles, yakni Camilla Serial Netflix, Royal House of Windsor telah mengungkapkan bagaimana Camilla mencuri hati dari seorang Pangeran Charles saat mereka bertemu Serta bagaimana semua hubungan Pangeran Charles kemudian rusak karena dia jatuh cinta pada Camilla Christopher Wilson, penulis biografi kerajaan berkata bahwa setiap wanita cantik yang ada di sekitar Pangeran Charles ingin berada di sampingnya Tersegan mereka menyadari bagaimana rasanya hidup dengan pria yang jatuh cinta dengan wanita lain Hubungan mereka berakhir pada 1974 yang menurut Jane adalah karena pengawasan media yang intens Ketika Jane ditanya apakah akan ada pertunangan, Jane berkata apakah anda benar-benar percaya saya ingin menjadi ratu Namun, para ahli kerajaan percaya bahwa cinta Pangeran Charles untuk Camilla yang membuat banyak wanita meninggalkannya Penny Junior, penulis dan ahli kerajaan mengatakan Pangeran Charles punya hubungan dekat dengan Camilla daripada orang lain Pangeran Charles sangat mencintai Camilla Mereka memiliki banyak kesamaan, otak mereka juga bekerja dengan cara yang sama Sepertinya Pangeran Charles tidak menemukan orang lain yang cocok dengan dirinya Pada 1973, Pangeran Charles menulis sebuah surat kepada temannya Isi surat itu adalah Pangeran Charles harus menemukan seorang istri untuknya dengan cepat Kalau tidak dia akan tertinggal dan merasa sangat menyedihkan Setelah tak terhitung tahun pacarian, Pangeran Charles akhirnya menemukan seorang wanita yang cocok dengannya Dan harapan keluarga kerajaan, yakni Putri Dayana Pasangan ini kemudian menikah di katerdal Estepaul pada 1981 Dengan pesta pernikahan kerajaan yang digelar sangat mewah Namun Pangeran Charles dan Camilla melanjutkan hubungan mereka dengan bertukar surat dan hadiah selama bertahun-tahun Diana segera menyadari bahwa suaminya jatuh cinta dengan wanita lain Putri Diana sempat dilaporkan muncul tanpa diundang ke pesta ulang tahun untuk saudara perempuan Camilla Diana berjalan mendekati Camilla dan berkata Aku tahu apa yang terjadi di antara kamu dan Charles dan aku hanya ingin kamu tahu itu Alih-alih menyangkal perselingkuhan Camilla menjawab dengan mengatakan Anda membuat semua pria di dunia jatuh cinta kepada Anda dan Anda memiliki dua anak yang cantik apalagi yang Anda inginkan Diana mengatakan bahwa ia dengan tenang mengatakan kepada Camilla Aku menginginkan suamiku Setelah konfrontasi itu Pangeran Charles dilaporkan tidak ingin melakukan apal-apalagi dengan Putri Diana Mereka tinggal bersama selama beberapa tahun lagi sebelum berpisah secara resmi Putri Diana pun meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris pada 1997 Pada 2005 Pangeran Charles dan Camilla bersatu kembali dan menikah di Windsor Gold Hall Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye selamat menikmati